Yang kedua adalah riset masyarakat global data sekunder. Data sekunder itu adalah data informasi yang telah tersedia. Data primer ketika informasi tidaklah bermanfaat atau tidak ada. Ada banyak sumber data sekunder yang terpilih, adanya Lexis, Nexis, FINDEX, National Trade Data Bank, US Department of Commerce, Japan External Trade Organization, OECD, IMF, The Economist Intelligence Unit, acnelson.co, taylornelson softwares, dan lain sebagainya. Itu banyak kesebar di internet. Jadi poinnya adalah perusahaan juga harus mencari informasi dari data sekunder. Data-data yang sudah tersebar di internet. Permasalahan dengan riset data sekunder itu adalah tentang ketepatan data, keumur data, relevansi data dari waktu ke waktu. Jadi tiga hal ini yang menjadi permasalahan dari riset data sekunder. Di sini hujan. Oke, kita kembali lagi ke permasalahan dengan riset data sekunder. Kita perlu memperhatikan tentang ketepatan data. Jadi di internet itu banyak sekali data-data yang menyediakan tentang riset data yang kita perlukan, tapi tentunya fokusnya pun akan berbeda-beda. Yang kedua adalah tentang umur data. Bisa jadi temanya sama, tetapi hasilnya berbeda. Kenapa demikian? Karena umur data ini. Jadi data yang diambil di 2010 dengan 2023 itu tentunya akan berbeda. Karena adanya perubahan budaya dan kebiasaan. Yang ketiga adalah relevansi data dari waktu ke waktu. Dengan adanya perubahan teknologi yang begitu besar saat ini, apakah sudah sangat relevan untuk data yang diambil oleh perusahaan? Nah, itu pun perlu dipikirkan. Hal yang dapat dibandingkan dari data tersebut, kita perlu mengecek kebenaran data, kesamaan konseptual atau fungsional. Ini pun perlu kita pelajari. Jadi, apakah data tersebut memang akurat? Dari waktunya, dari relevansinya, apakah sama antara konseptual ataupun fungsional dari data tersebut, itu pun perlu dikaji. Permasalahan yang terakhir adalah penumpukan data. Berikutnya adalah laporan dan publikasi industri. Organisasi industri, badan perperintahan, lembaga riset dan perusahaan riset seringkali menghasilkan laporan dan publikasi yang menyediakan data dan analisis tentang pasar global. Pertumbuhan industri, pertumbuhan industri, serta tren konsumen dan perubahan regulasi. Contoh sumber ini termasuk laporan industri, jurnal perdagangan, dan publikasi riset pemasaran global. Jadi, di dalam mencari data sekunder, kita bisa melihat dari pursa efek, kita pun juga bisa. Jadi, laporan-laporan keuangan atau laporan pemasaran dari perusahaan-perusahaan yang sudah IPO itu pun juga bisa kita jadikan referensi. Berikutnya, di basis data perdagangan internasional, pada pemerintahan dan organisasi, seperti Bank Dunia dan Organisasi Perdagangan Dunia, atau WTO, menyediakan akses ke basis data perdagangan internasional yang mencangkup statistik ekspor, impor, nilai tukar mata uang, dan informasi perdagangan global lainnya. Data ini dapat memberikan wawasan tentang potensi pasar, arus perdagangan, dan pasar tujuan potensial. Jadi, di masa modern saat ini, itu data itu sangat penting sekali, teman-teman. Jadi, kita bisa mempelajarinya dengan banyak membaca di internet, kira-kira untuk ekspor yang besar itu di mana ekspor apa saja, mana negara-negara yang melakukan impor, nilai berapa besar nilai tukar mata uangnya, dan sebagainya. Berikutnya adalah data demografi. Sumber data demografi, seperti United Nations Population Division, Badan Pusat Statistik dan Sumber Data Demografi Nasional lainnya dapat memberikan informasi tentang populasi, distribusi usia, komusisi gender, dan faktor demografi lainnya yang dapat mengaruhi perilaku konsumen di pasar global. Jadi, istilahnya ketika kita tahu nih, di satu daerah atau satu negara, itu memang kebanyakan usia-usia milenial. Contohnya usia 20-30 tahun. Itu pun kita perlu menjual produk kita itu dengan bahasa-bahasa yang milenial banget. Mana pasar yang paling potensial itu kita masuki. Berikutnya adalah publikasi akademik dan jurnal. Artikel ilmiah dan jurnal akademik yang berkaitan dengan bidang masalah internasional dapat menjadi sumber data sepundir yang berharga. Penelitian akademik yang dilakukan di berbagai negara dapat memberikan wawasan tentang preferensi konsumen, tren pasar, dan faktor-faktor lain yang terlepasan dalam konteks pemasaran global. Jadi, tentunya ini adalah salah satu fungsi ketika kita membuat suatu jurnal, itu pun dipublikasikan di internasional adalah untuk ini, sebagai referensi bahwa bagaimana data yang ada di satu daerah. Berikutnya adalah sumber data ekonomi dan keuangan. Data ekonomi global seperti produk domestik butuh, inflasi tingkat pengangguran, inflasi tingkat pengangguran, dan indikator keuangan dalam memberikan konteks ekonomi yang penting dalam merintang strategi masyarakat global. lembaga seperti International Monetary Fund atau IMF dan World Bank menyediakan data ekonomi global yang komprehensif. Jadi, sama ketika kita punya produk, produk kita itu cenderung lebih mahal. Tentunya kita akan mencari negara-negara yang memiliki potensi pendapatan produk domestik butuhnya yang tinggi. Pendapatan dari masyarakatnya cenderung lebih tinggi. Maka itu sebagai prospek dari pangsa pasar kita yang bisa kita sasar. Itu untuk riset data sekunder. Berikutnya adalah riset masyarakat global utama. Fokus pada kelompok. Jadi, kita harus fokus kepada pangsa pasar kita. Contohnya, kita lebih ke remaja. Lebih ke usia-usia produktif. Contohnya, dari 18 ke 25, atau 20 ke 30, atau 25 ke 35, dan sebagainya. Karena apa? Karena setiap tingkatan itu pasti akan, jawabannya akan berbeda. Untuk melakukan survei, untuk metodenya itu bisa beragam. Kita pun bisa melakukan metode survei dengan adanya sebar email, sebar link, atau melakukan survei langsung, dan sebagainya. Tentunya, kita perlu menyiapkan yang namanya daftar desain pertanyaan. Diharapkan ketika kita bertanya, itu tidak sama persis. Maksudnya, dari segi fungsional atau konseptualnya, sebisa mungkin itu harus lebih berbeda di setiap pertanyaannya. Dan terjemahan skalar kesamaan, kembali terjemahan dan terjemahan paralel, serta skalar kesamaan. poinnya ketika kita bertanya itu sebisa mungkin itu harus kontennya berbeda. Untuk melakukan riset pemasaran, kita bisa melakukan sampling. Dengan cara apa? Dengan adanya unit percontohan, contoh ukuran, prosedur sampling, menghubungi metode, atau melalui post, atau melalui telepon, atau melalui wawancara langsung, atau menggunakan metode survei online, survei email, survei acabe, ataupun survei panel website. Kita pun bisa juga menggunakan survei online, menggunakan Google Form. Itu pun juga bisa. Tentunya dalam mengumpulkan informasi, itu kita perlu melihat isu yang tidak direspon, penyimpanan berumatan, penyimpanan sosial, pemborosan, atau melayangkan pertanyaan yang sama dengan cara yang berbeda, isu riset etnografi. Jadi ketika mengumpulkan informasi, sebisa mungkin itu kita menghindari lima hal ini. Jadi kita fokus ke produk kita. Kita pun perlu melakukan yang namanya penilaian luas pasar. Bisa menggunakan metode analogi, audit perdagangan, atau metode rasio rantai, analisis regresi cross-seksional. Jadi menggunakan empat hal ini. Yang pertama adalah metode analogi. Di mana metode ini melibatkan perbandingan pasar yang sudah ada dengan pasar yang sedang dievaluasi. Informasi tentang pasar yang serupa digunakan sebagai acuan untuk mengestimasi luas pasar yang sedang diteliti. Misalnya jika ada produk serupa yang sudah ada di pasar tertentu dan memiliki karakteristik yang mirip, maka data dan tren perdualan dari produk tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan luas pasar produk yang sedang dievaluasi. Jadi yang namanya era teknologi, ini pun juga adalah era yang terbuka. dan data pemasaran dari produk kompetitor itu pun bisa kita akses dengan mudah. Makanya kita bisa melakukan acuan dari produk kompetitor. Yang kedua adalah audit perdagangan atau trade audit. Audit perdagangan adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber seperti data industri, laporan keuangan perusahaan, dan laporan penjualan. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi ukuran pasar, pertumbuhan industri, pangsa pasar perusahaan, dan faktor-faktor lain yang relevan untuk penilaian luas pasar. Metode ini bergantung pada pengenangan data yang komprehensif dari berbagai sumber untuk memberikan gambaran yang akurat tentang pasar. Jadi ketika kita melakukan metode ini, kita akan lebih jelas tentang bagaimana keadaan industri produk kita di negara tersebut. Berikutnya adalah metode rasio rantai atau chain ratio method. Metode ini melibatkan penggunaan rasio antara data yang tersedia untuk mengestimasi luas pasar yang tersedia. Contohnya adalah mengestimasi luas pasar berdasarkan populasi dan rasio penggunaan produk di antara populasi. Misalnya, jika diketahui bahwa rasio penggunaan produk adalah satu dari setiap 10 orang dan populasi target adalah 100 ribu orang, maka luas pasar perkerian adalah 10 ribu orang. Jadi potensi pasar itu pun bisa kita ukur dari kemungkinan tersebut. Oh ternyata ketika kita lakukan survei dari 10 orang yang kita tanya itu satu orang yang menggunakan. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwasannya rata-rata orang itu memakainya adalah 10 persen. Satu banding 10. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.